Hai Ziltrader, selamat datang dan selamat menyaksikan Daily Outlook untuk hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022. Nah, untuk kalender ekonomi sendiri, teman-teman bisa cek di website resmi Zatafix Indonesia bagian tools, selalu di sebelah kiri ada kalender ekonomi. Dan kita melihat bahwa FOMC yang tadi subuh dilaksanakan, FED tidak merubah suku bunga Amerika Serikat dari 0,25% sebelumnya tetap pada 0,25%. Begitu juga kita mundur sedikit ke Bank of Canada, tidak merubah suku bunganya tetap pada 0,25%. Dan kita melihat pada London Station nanti akan ada beberapa trade balance yang akan disajikan, diantaranya ada CHF, kemudian HKD, kemudian ada PPI dari ZAR, serta nanti di New York Station akan ada beberapa news yang cukup signifikan, diantaranya GDP dari Amerika Serikat, Core Durable Good Order, serta Pending Home Sales yang akan mempengaruhi nilai USD. Mari kita lihat saham Netflix dari weekly time frame. Kita dapat melihat bahwa dari all time high-nya pada November lalu, saham Netflix sudah terjun 50%, dimana sebelumnya 700% sekarang berada di 359,7%. Luar biasa penurunan saham Netflix yang begitu dasyatnya yang sangat signifikan. Dan dia sudah melewati beberapa support dan key level yang cukup kuat, diantaranya di sekitar 570 dan juga di 480. Dan saat ini kita masih dapat menggambar uptrend line yang terbentuk sejak Desember 2018. Dan kita akan lihat apakah Netflix mampu memantul dari uptrend line tersebut. Dari weekly time frame sendiri pun terlihat sangat menyedihkan, dimana Netflix terjadi gap hingga 20% antara tanggal 20 Januari hingga market open di 21 Januari lalu. Dan kita akan melihat nampaknya belum ada tanda-tanda koreksi ataupun kenaikan sedikit untuk retest ke area 480 dan secara 4-hour time frame juga nampaknya saham Netflix sudah membentuk resistance di sekitar 388 untuk kembali turun menuju setidaknya ke 330. Meskipun pemerintah Amerika tidak meningkatkan suku bunganya kemarin saat FOMC, namun pemerintah Amerika Serikat berhasil untuk membalikan optimisme pada perekonomian Paman Sam. Dan kita melihat bahwa XAU USD turun yang menandakan USD yang relatif menguat terhadap emas, dimana kemarin secara bersih Gold turun sekitar 1,54% atau sekitar 284 pips. Dan dia sudah break dari area 1830 yang menjadi key levelnya sebelumnya. Jadi resistance, support, dan berhasil di-break. Dan masih tertahan oleh support selanjutnya di sekitar 18-15. Kita top down sedikit ke 4-hour time frame dan melihat bahwa Gold memang gagal untuk menembus area key level 18-50, dimana sebelumnya menjadi support, kemudian sekarang berlaku menjadi resistance. Dan saat ini kita mungkin akan melihat bahwa Gold akan retest untuk kembali turun pada hari ini. Namun kita akan melihat bagaimana reaksinya di sekitar 18-12. Kita top down lagi ke 1-hour time frame. Kita juga melihat bahwa terjadi pelemahan yang luar biasa dari Gold, dimana dia sudah break dari beberapa support di 1-hour time frame. Di 18-43, kemudian 18-37, dan 18-30. Dan saat ini jika harga berhasil untuk menembus 18-10, 18-12, maka akan melanjutkan penurunannya menuju ke 18-05, 18-97, atau hingga ke 17-87. Dan yang terakhir mari kita lihat ETH USD atau Ethereum. Yang secara daily time frame kemarin ditutup dengan bullies lemah, dan nampaknya saat ini berada dalam ranging area. Dan secara 4-hour time frame kita dapat melihat bahwa memang tidak perlu diragukan lagi bahwa Ethereum berada dalam bearish trend. Namun secara jangka pendek kita dapat melihat area fake-out yang terbentuk pada tanggal 24 Januari lalu, dimana harga sempat membentuk lower low, namun kembali membentuk higher high, pasca break dari resistance 2.557. Dan sekarang nampaknya ada pola yang terbentuk, dimana ada left shoulder, disini ada head atau area fake-out, dimana ada higher high, dan kemudian nampaknya Ethereum mungkin akan menyentuh area left shoulder, disini adalah area buy, high risk ya teman-teman ya perlu diingat, dan untuk menuju harga yang lebih tinggi lagi. Dan kita dapat mengantisipasinya dengan meletakkan buy limit, dengan aiming take profit di sekitar 2.885, dengan stop loss di bawah dari week dari head tersebut. Ini adalah high risk setup dari kuasimodo level, teman-teman perlu perhatikan, dan maksimum 1% risk ya, jika ingin mengeksekusinya. Namun jika teman-teman ingin forward test atau paper trade, tidak ada salahnya juga. Oke Ziltrader, itu sudah seputar daily outlook untuk hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe dari YouTube ZFX Indonesia. Itu saja dari saya Kennedy, terima kasih dan sampai jumpa besok. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!